Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel tentang Android 123 Di video kali ini gue bakalan share bagaimana cara menginstall custom ROM di Redmi 4A teman-teman ya Di video sebelumnya kita sudah mencoba memasang custom TWRP dan berhasil ya teman-teman Dan disini saya akan mencoba TWRP tersebut untuk menginstall custom ROM Redmi 4A ya Oke langsung saja tanpa bahasa basi Download link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya Dan selanjutnya simpan di internal storage atau di kartu memori ya Setelah di download dan disimpan ke internal storage Selanjutnya kita reboot smartphone-nya ke TWRP teman-teman Oke untuk cara masuk ke TWRP Kita harus gunakan tombol power sama volume up secara bersamaan ya Klik recovery dan klik lagi oke Baik kita sudah berada di tampilan TWRP teman-teman Nah sebelum kita install custom ROM ya Disini saya akan mencoba upgrade TWRP 3 ya versi 3.3 ke orangvok project ya teman-teman Oke kita klik install dan cari file orangvok ya Saya sudah menyediakan ini sudah di deskripsi tinggal kalian download ya Ini sudah kita install Oke disini orangvoknya sudah berhasil ya teman-teman di install ya Selanjutnya saya akan coba reboot ke recovery Reboot ulang ya apakah sudah berganti ke orangvok atau belum Baik sobat setelah masuk ke tampilan orangvok project ya Selanjutnya kita klik wiper data disini kita advance wiper dan selanjutnya kita centang sistem data cace dan dalvit cace ya Kita geser ke kanan Kita tunggu sampai selesai Selanjutnya kita klik install disini kita cari file ROM yang sudah kalian download ya Oke kita tunggu Oke disini ya Ini ada pixel experience yang akan saya install sekarang Saya klik dan geser ke kanan Oke kita tunggu untuk instalasinya sampai selesai ya teman-teman Instalasi ROM kita sudah selesai teman-teman Selanjutnya kita wiper cace ya Kita wiper cace dan geser lagi ke kanan Selanjutnya kita reboot sistemnya Selanjutnya kita reboot sistemnya Baik sobat untuk instalasi ROM kita sudah selesai dan sekarang kita dihadapkan dengan tampilan awal dari pixel experience ya Selanjutnya kita tinggal klik bahasa dan kita pilih Kita setting seperti biasa ya teman-teman Nah untuk mempercepat videonya kita siapkan offline Oke baik sobat selanjutnya kita akan cek pengaturan ya kita cek Disini kita tidak perlu menginstall japps ya karena sudah include ya dengan ROM nya Jadi tidak perlu lagi Kita masuk ke pengaturan dan kita lihat Ini sudah berada di Android 11 ya teman-teman Nah kita sudah berhasil Test Test dari custom TWRP ya Custom recovery Dan sudah berhasil install custom ROM ya Oke seperti ini Kita sudah berhasil dan Saya akan mencoba custom custom ROM lain di Smartphone Redmi 4A ya teman-teman Oke buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini silahkan Klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati